Saluhun, selamat pagi pemirsa, baik bapak, ibu, saudara-saudari, serta anak-anak yang dikasih Tuhan Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Satu Hati Sahabaan Tuhan Tiap Pagi Edisi hari Senin tanggal 24 Juli tahun 2023 Selamat menyambut datangnya hari Senin yang indah, di awal minggu baru yang penuh harapan dan sukacita Bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, marilah sebelum kita masuk dalam mempelajari firman Tuhan dan merenungkannya Mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu Bapak, kami mau jalani hari ini dengan tidak takut dan gentar Akan setiap tekanan dan masalah yang mungkin datang hari ini Karena engkau akan selalu menyertai setiap perjalanan hidup kami hari ini dan seterusnya Bapak, tegukan hati kami untuk lebih takut padamu daripada kepada manusia Berjalan dalam kebenaranmu bukan kebenaran dunia Dan menerima segala ketentuanmu yang menjadi bagian kehidupan kami hari ini Bapak, sebentar lagi kami akan membaca dan mempelajari serta merenungkan firmanmu Sucikanlah tubuh dan jiwa kami dan bukalah pintu hati kami agar siap menerima firmanmu Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur Haleluya, amin Bacaan satu hati hari ini diambil dari kitab perjanjian lama Yakni, huruf pasal yang kedua Ayat 6-7 Adapun tema besar bulan ini adalah Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya Sebab ia memelihara kamu Adapun firman Tuhan pagi ini Akan dibacakan oleh salah satu jemaat anak sekolah minggu Adik kita Abel Munggu adik kita Abel Kami persilahkan membaca firman Tuhan bagi kita semua Bacaan firman Tuhan hari ini dari kitab per 2 ayat 6 dan 7 Bujang yang mengawasi penyabit itu menjawab Dia adalah seorang perempuan Moab Dia pulang bersama-sama dengan nami dari daerah Moab Tadi ia berkata Izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai Dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyapit-penyapit Begitulah ia datang dan terus dari pagi sampai sekarang dan ketikapun ia tidak berhenti Demikian firman Tuhan Terima kasih Adik Abel atas bacaannya Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan Pagi ini Jidul renungan adalah Peduli yang diberkati Yang ditulis oleh Bapak Pendeta Emeritus Andreas Gunawan Peduli ternyata Menjadi berkat Dan diberkati Tuhan Buktinya Ruth menantu Naomi Tiap hari memungut sisa-sisa jelai pada musim panen Dan dengan itu Ia akhirnya dipertemukan Tuhan Dengan pemilik ladang itu Yang masih ada persaudaraan dengan Eli Meleh Suami Naomi yang sudah tiada Tuhan memberkati Ruth Dan memberkati Poas Sehingga akhirnya mereka menjadi suami istri Yang menjadi leluhur Yesus Kristus Menurut Matthew 1 ayat 5 Bagaimana peduli yang diberkati itu Menurut kitab Kisah Ruth ini Pertama Hasil panen Tidak diambil seluruhnya Tiap musim panen Petani memberikan sebagian hasil panen itu Untuk orang-orang miskin Yang membutuhkan Sebuah pelajaran Bahwa jikalau kita diberkati Tuhan Bahkan berlimpah Jangan dikenikmati sendiri Tetapi Ingatlah kepada orang-orang yang butuhkan Uluran tangan kita Yang kedua Jangan memberikan sisa-sisa Adalah tidak etis Jikalau kita memberikan kepada orang lain Berupa sisa-sisa Karena kita sudah mengambil bagian terbaik Demikian juga Jikalau kita memberikan persembahan untuk Tuhan Jangan berikan sisa-sisa Tetapi Berikan yang terbaik Karena Tuhanlah sumber berkat hidup kita Pertanyaannya Bagaimana selama ini Kita memberi persembahan untuk Tuhan Selanjutnya yang ketiga adalah Berikan dengan hati Bukan dengan terpaksa Penyabit-penyabit tersebut Mempersiarkan Ruth Mengambil jele-jele itu Dengan terlebih dahulu Meminta izin Tadi ia berkata Ijinkanlah kiranya Aku memungut Dan mengumpulkan jele Ayat yang ketujuh Hal ini terjadi Karena sudah diawali dengan hati yang penuh kasih Dan rela memberikan sebagian Dari jele yang dibanen Inilah yang menjadi perhatian puas Sehingga Ruth akhirnya Dipinang menjadi istrinya Demikian Bapak Ibu sekalian Renungan pada pagi hari ini Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa menerima berkat Dan melaksanakan firman Tuhan Dari renungan dan bacaan di pagi ini Sebelum kita mengakhiri program ini Mari kita berdoa kembali Ya Bapak Terima kasih atas firmanmu di pagi ini Jadikan kami seperti apa yang kau hendaki Bukan keinginan daging kami Dan kami selalu ingat akan namamu Di sepanjang hari dan hidup kami Ya Bapak yang makasih Hari ini kami akan beraktivitas Dan berkarya Untuk melayanimu Maka kami mohon berkat Mujijat Kesehatan Keselamatan Rezeki Pertolongan Dan penyertamu Agar Kami semua seturut kehendakmu Ya Bapak yang makasih Mampukan kami Untuk menerima Semua karniamu Agar karni ini Boleh menjadi hari yang penuh sukacita Damai Sejahtera Banyak rejeki Dan kebahagiaan Bahkan Jadikanlah kami Menjadi saluran berkat Kasih Tuhan Bagi semua orang yang kami temui Dan sesama Yang ada di sekitar kami Ya Bapak yang makasih Inilah doa kami Pagi ini Ampunilah Kekurangannya Doa ini kami Panikan Di dalam nama Putramu yang Tugal Tuhan kami Yesus Kristus Amin Demikian Renungan satu hati Pagi ini Selamat Melayani Tuhan Selamat Beraktivitas kembali Di hari Senin ini Jangan lupa Protokol kesehatan Tuhan Yesus Memberkati kita semua Amin